Sosok ini merupakan satu-satunya di Madura yang ikut lomba kompetisi sains nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang penting konsisten, belajarnya konsisten, terus pahami semua materinya, di list apa dulu yang belum paham, jadi ntar kefokus di situ. Itu bisa lebih baik di materi-materi yang belum paham sebenarnya. Atau misalkan ada orang-orang yang pergi ke pantai untuk melepas penat. Saya bukan tipe orang yang suka jalan-jalan kayak gitu. Jadi stay at home ya? Iya, lebih suka me time aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Umam Syarif dari kabar Madura Audiovisual. Yang siang hari ini bertemu dengan adinda dari atau siswa-siswi SMPN 2 Pamekasan. Sosok ini merupakan satu-satunya di Madura yang ikut lomba kompetisi sains nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Satu-satunya loh ya, di Madura. Ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk Kabupaten Pamekasan yang memang Kabupaten Pamekasan ini Bupati Badru Tamam mempunyai program prioritas di bidang pendidikan. Sehingga untuk menginspirasi para kaum lemuda di Pamekasan ya bisa diperkenalkan ya, siapa nama lengkapnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisa Lailani. Biasa dipanggil Lani, saya salah satu siswa dari SMPN 2 Pamekasan. Ya, menjadi seorang yang berprestasi mewakili Kabupaten Pamekasan. Apalagi mewakili Provinsi Jawa Timur ini ya, ke nasional ini apa yang menjadi berbagai persiapan untuk menyungsong berprestasinya di tingkat nasional ini? Yang penting konsisten. Belajarnya konsisten, terus pahami semua materinya, di list apa dulu yang belum paham, jadi ntar kefokus di situ. Jadi bisa lebih baik di materi-materi yang belum paham sebenarnya. Siap. Apakah ini juga selaras dengan keinginan SMPN 2, dengan berbagai program pembinaannya begitu? Ini kira-kira untuk menuju KSN yang tingkat nasional ini, persiapannya berapa bulan ini? Mulainya dari Agustus. Oh, Agustus, September, Oktober, sudah tiga bulan berjalanan. Apa yang dipelajari selama tiga bulan itu? Ya, kan ada banyak macam pembinaan. Mulai dari pembinaan dari diknas, dari sekolah juga. Itu semua sudah mencampuk semua materi, kisi-kisi di situ. Ini kan sudah mendapatkan bimbingan tiga bulan ya, dari SMP2. Sejauh ini bagaimana ini? Dari persiapan, atau persiapan mentalnya ya terutama. Mentalnya bagaimana menjadi juara nasional begitu? Dan juga support dari orang tua dan guru ini? Kalau support sih semuanya mendukung. Semua kedua orang tua pasti mendukung. Sekolah juga mendukung. Nanti kalau misalnya ikut olimpiade kayak gitu, pasti dapat dispensasi yang mempermudah proses bimbingan dan belajar buat tentuin targetnya itu. Apa targetnya itu? Targetnya ya insya Allah juara dan dapet. Semangat berarti ya yang diutamakan. Untuk proses belajarnya sendiri bagaimana ini? Ini kan ada seleksi tingkat kabupaten, seleksi tingkat provinsi, sehingga nama panggilnya siapa? Lani. Lani ini terpilih dari ke-10 orang perwakilan Jawa Timur untuk mengikuti KSN tingkat nasional. Kalau persiapannya itu sudah disediakan kalau misalnya dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai mau ke nasional ini sudah ada bimbingan. Dari sekolah juga sudah dikasih. Juga dari sekolah, kalau misalnya ada waktu luang yang waktu itu tidak ada jadwal dari sekolah, itu biasanya ada bimbingan juga. Apa bedanya soal tingkat kabupaten dan tingkat provinsi ini? Kemudahannya atau kesulitannya bagaimana yang dirasakan? Ya pasti lebih susah yang tingkat selanjutnya ya. Tapi ya sesuai dengan model soalnya. Kalau misalnya yang kabupaten itu pilihan ganda, kalau misalnya yang provinsi itu sudah masuk isian. Isian itu gimana maksudnya? Isian singkat. Isian singkat? Jadi nelainya di sana ya? Menyusung persiapan yang ke KSN tingkat nasional ini bagaimana? Sanggup nggak menjadi perwakilan Pemekasan yang akan menjadi pemenang? Insya Allah. Insya Allah ya? Persiapannya ini berapa persen sekarang? Menurut analisanya sendiri sih? 50 persen. Oh 50 persen? Iya. Lombanya kapan dilaksanakan? Tanggal 9, 8, 9. November. Oh ya masih ada waktu lah begitu. Untuk mengepush semangatnya sehingga menjadi 100 persen juara. Sebelumnya apakah memang pernah ikut juara di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional ini? Kalau yang tingkat SD, saya masih SD itu saya gugur di provinsi. Jadi saya sudah masuk provinsi tapi gagal masuk ke tingkat nasionalnya. Untuk yang SMP saya ikut dua kali. Oh sebetul saya tahun lalu, tahun 2020. Tapi saya gagal di kabupaten. Oh gitu. Iya. Tapi kegagalan-kegagalan tiga kali berjalan itu tidak menurutkan semangatnya untuk terus belajar dan untuk meraih prestasi selanjutnya ya? Iya. Apa motivasinya ini? Kalau motivasi khusus nggak ada. Tapi saya nggak dengankan motivasi tapi yang penting disiplin. Oh gitu. Iya. Modalnya disiplin ya? Kalau nyari motivasi kan lama ya. Kadang motivasi belajar itu kadang-kadang hilang. Jadi yang penting harus disiplin. Oke. Ini juga ingin membahagiakan orang tua kan? Iya. Karena juga dengan disiplin berarti secara langsung akan menjadi orang yang berprestasi toh. Oke. Apa ini yang menjadi harapan ke depannya? Ya kalau harapan di KSN ya semoga bisa didapatnya, mendapatkan juaranya. Kalau untuk lomba-lomba ke depannya ya semoga dari ilmu yang sudah didapat selama bimbingan ini bisa jadi lebih baik lagi. Oh gitu. Bisa prestasi di bidang lainnya, di lomba-lomba lainnya. Oke siap. Nanti kalau sudah tuntas nih pendidikannya mau jadi apa besok cita-citanya? Saya enggak punya cita-cita khusus. Ya sesuai ikutin alurnya aja gimana. Nah enggak mau jadi dokter atau polisi atau apa begitu. Gambaran. Yang penting belajar dulu gitu ya? Oh gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada teman sejajar di sekolah SMPN 2 Pemekasan atau di masyarakat di Pemekasan ini? Enggak ada khususnya sih, cuma yang penting harus semangat, harus punya kemauan sendiri, dan tentunya ya tadi disiplin itu. Karena dari kemauan sendiri juga pasti kan pengen ya ada rasa, pengen berprestasi dan semacamnya, itu harus didukung juga dengan disiplin. Oh begitu ya. Ini kalau dalam sehari ada berapa jam sih untuk belajar? Kalau dari bimbingannya itu 6 jam. 6 jam sehari. Mulai jam? Mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau yang di rumah? Yang di rumah itu tentuin sih, jadi tinggal mereview ulang yang apa yang... Berapa jam kira-kira mereview kembali di rumah? 2 jam. 2 jam? Iya. Berarti belajarnya sehari ada 8 jam? Iya, kurang lebih 8 jam. Oke, enggak bosan ya belajar terus begini? Enggak, ya ada sih, titik jenisnya ada. Tapi enggak boleh bosan. Cara menghibur diri untuk terus belajar ini bagaimana? Menghibur? Ya, misalkan ada rasa jenuhnya ketika belajar. Tentunya kan butuh hiburan nih, atau hiburannya apa begitu? Saya enggak ada hiburan khusus, cuma dia nonton video. Oh gitu. Atau misalkan ada orang-orang yang pergi ke pantai untuk melepas penat, begitu. Saya bukan tipe orang yang suka jalan-jalan kayak gitu. Jadi stay at home ya? Iya, saya suka me-time aja. Oke, me-time? Oh siap, lebih suka menyendiri berarti ya. Karena dengan hal itu akan mengingat semua pelajaran yang ada di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini saya mempunyai kesempatan pewawancara khusus nih, dengan orang yang berprestasi satu-satunya ya di Madura dan menjadi perwakilan Jawa Timur lagi untuk KSN tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendikbul. Terima kasih dari saya, saya Uwam Syarif dari Kabar Madura Audio Visual dengan Mbak Lani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton